Kisah Miki Mos, seris kekacauan sihir Miki Zaman dahulu kala, ada tukang sihir hebat yang bersedia mendidih seorang magang Sepanjang waktu setiap hari, sang tukang sihir menyibukkan dirinya dengan mantra-mantranya Sementara Miki yang melakukan tugasnya hariannya Saat menyapu lantai, menjaga nyala perapian dan mengisi tong Miki membayangkan dirinya menjadi tukang sihir Ia tahu ia akan menjadi tukang sihir yang pintar Jika saja majikannya mau berhenti sebentar dan mengajarinya beberapa tipuan Tukang sihir itu sudah berjanji akan mengajari Miki Suatu larut malam, sang tukang sihir meletakkan topi lancipnya yang tinggi di atas meja Lalu berjalan ke arah tangga yang menuju kamar tidurnya Kalau sudah memenuhi tong air dari mata air, kau juga boleh tidur Kata sang penyihir Baik tuan, jawab Miki Sambil melihatnya menaiki tangga Tak pernah sebelumnya sang tukang sihir melupakan topi ajaibnya Begitu ia pergi, Miki berlari ke meja dan mencoba memakai topi itu Ia langsung merasa dirinya juga bisa ilmu sihir Sang tukang sihir tak perlu tahu ia melakukannya Sampai kapanpun, Miki melihat sapu tua di pojok ruangan Menggunakan kekuatan yang baru yang dia perolehnya Ia mengucapkan mantra Simsalabim, sapu hiduplah, kata Miki Sapu itu pun tiba-tiba hidup Miki memerintahkannya mengangkat dua buah ember Dan mengikutinya ke mata air di halaman Sapu itu mengisi ember dengan air Dan berjalan kembali ke tempat tong Miki memerintahkannya mengambil air lagi Dengan perasaan puas, Miki duduk di korsi empu dan tertidur Tak lama kemudian ia mulai bermimpi Di puncak menara dikelilingi lautan Miki mengangkat kedua lengannya Untuk mengendalikan kekuatan alam Yaitu kekuatan api, air, angin, dan tanah Meteor mengitari kepalanya Ombak pasang naik semakin tinggi Sampai berdebur di kakinya Ia nyaris bisa merasakan Ria air laut menggelitik jari kakinya Miki tiba-tiba terjaga Ia sedang duduk di tengah air Setinggi pinggang Selama ia tidur Sapu ajaib terus mengambil air Dan mengisi tong Dan sekarang ruangan itu kebanjiran Berhenti, stop! Teriak Miki Tapi sapu itu terus saja melakukannya Miki mencari buku mantra Sang Tukang Sihir Tapi buku itu menghilang Dengan putus asa Miki meraih kapak Dan memotong-motong sapu Menjadi beberapa bagian Tapi ngerinya Potongan-potongan sapu itu Menjadi hidup Masing-masing memegang ember Lalu semua berbaris Mata air Dan kembali lagi Mengisi tong dengan air Ruangan itu berubah Menjadi lautan bergelombang Ketika buku mantra yang hilang Mengapung di dekatnya Miki memanjat naik ke atas Dengan panik Ia membalik-balik halamannya Mencoba menemukan mantra Yang bisa menghentikan sapu-sapu itu Tiba-tiba Sang Tukang Sihir Membuka pintu Menggumamkan mantra Permukaan air itu Menyusut Dan Miki terduduk Dengan malu Di tengah genangan air Ketika tukang sihir itu Membeliak menatapnya Miki bersumpah Ia takkan pernah Menggunakan ilmu sihir lagi Yaitu sampai tukang sihir itu Merasa sudah siap Untuk mengajarkan kepada Miki Selesai Hikmah yang dapat kita ambil Dari cerita ini adalah Dibutuhkan banyak pembelajaran Untuk mengendalikan sedikit ego Belajarlah dengan kiat Terima kasih